PECS Semarang resmi merekrut mantan pemain timnas Indonesia, Evan Dimas dan Mono, di putaran kedua BRI Liga 1. Banyak yang meragukan kemampuan Evan Dimas sudah menurun, bahkan ketika masih berseragam arema FC, pemain yang sempat ngetop saat dilatih Indra Safri ini jarang diturunkan di starting eleven. Agen Evan Dimas, Muli Munial, mengatakan PECS Semarang menjadi pilihan karena PECS Semarang banyak menaruh minat ke pemain muda. Tenaga Evan Dimas diharapkan bisa mendorong PECS Semarang bisa lebih berprestasi. Mudah-mudahan Evan Dimas bisa membantu PECS Semarang meraih prestasi musim ini, ujar Muli Munial. Menurut Muli Munial, PECS Semarang memiliki keseriusan dalam menampung Evan Dimas di tengah banyak klub yang sudah tutup mata dengan kemampuan Evan Dimas. Tapi Mas Yoyo yang menunjukkan keseriusan itu. Sebaiknya sudah menutup mata ke Evan Dimas, tapi PECS menunjukkan keseriusannya, tambahnya. PECS Semarang, Yoyo Sukawi mengatakan sebenarnya banyak klub yang memang mengejar Evan Dimas. Beruntung, PECS Semarang mendapat kepercayaan untuk menampung mantan kapten Timnas Indonesia tersebut. Ini juga berkat agen Evan Dimas, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada Evan Dimas, ujar Yoyo Sukawi. Menurut Yoyo, Evan Dimas belum habis. Evan Dimas dari sudut pandang Yoyo Sukawi masih memiliki skill yang bagus dan semangat yang masih besar. Semangat ada, dia pemain yang smart. Memang fisik turun, tapi dia punya kemauan dan itu yang PECS sebutuhkan, tegas Yoyo Sukawi. Selanjutnya, Yoyo juga berharap juga agen muli-munial memiliki pemain muda bertalenta untuk diberikan kesempatan ke PECS Semarang terlebih dahulu. Anak muda bertalenta U17, U19 yang memiliki masa depan cerah, PECS Semarang kasih kesempatan lebih dulu, Pintay Yoyo. PECS Semarang pada dasarnya lebih menyukai merekrut pemain muda berbakat. Pada musim ini, PECS Semarang memiliki Alvendra Dewangga dan Adi Satrio yang perannya tidak tergantikan. PECS juga masih memiliki Haikal Ahavis dan Tristiawan yang bisa menjadi pilihan bagi Coach Gilbert Ajius untuk meracik strategi.